Ternyata di belakang api itu, itu ada wanita, ada bayangan wanita, ada bayangan wanita mengakai gaun putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk semua subscriber setiap video dimanapun anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, dalam acara Kismis pada malam hari ini, saya mendapatkan satu narasumber yang bernama Mas Habib. Dia mempunyai sebuah pengalaman yang cukup mengerikan, karena dari suatu hal yang tidak sengaja, namun memberi keterangan di mana suatu hal gaib yang bernama di tempat itu menjadi nyata. Yaitu pengalaman ini terjadi sekitar tahun berapa, Mas? Sekitar tahun 2018. 2018. Oke, bisa dimulai untuk ceritanya? Oke, cerita berawal di tahun 2018, itu kejadian dimana, Mas? Kejadiannya di Tanah Dayak, Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Di kota Katingan ga gue salah. Katingan? Katingan, iya Katingan. Oke. Belakang bandara Kalimantan Tengah ini. Oh, belakang. Itu di situ dalam rangka acara apa, Mas? Di situ acara bisnis. Ada bisnis ya? Iya, bisnis. Oke, ada bisnis. Oke. Awal dari kejadian, ya ini kejadiannya, teman-teman. Jadi tidak sengaja, Mas Habib ini memotret sesuatu. Jadi, tiba-tiba di dalam kameranya itu, terekam bahwasannya ada sosok wanita. Seperti itu. Nanti kita akan memperlihatkan wujud wanita tersebut yang sudah terekam dalam sebuah foto ya. Oke, Mas Habib. Sebelumnya ada firasat apa di situ? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi, pertama kali kita itu di sana, di kos itu, kita ada sekitaran empat orang. Empat orang. Empat orang di kos. Itu kan besok mau acara ke kebun. Dan saya, dan Mas saya. Itu ada empat orang saya, Mas saya, Mas Edwin, orang dayak sana. Sama Pak... Sitarjil, Sitarjil. Kita itu malamnya, mau beli aja sepatu. Buat saya dan Mas Ayah. Kan saya coba bawa sepatu itu. Biasanya mau ke kebun. Di pasar sana itu, Mas Edwin bilang ke emak-emak di sana, bilang mau beli sematu. Tapi nggak ada orangnya, masih di belakang. Terus, Mas Alwin bilang, oh orangnya. Oh orangnya. Oh orangnya. Nah, itu merasa dapat kosa kata baru, Mas Fahami itu. Tanya, orangnya itu apa? Terus, Mas Edwin bilang, oh kalau di Jawa itu kayak, le, ada orang nggak? Oh gitu loh. Kalau orangnya tau nggak, le, nah kayak gitu. Nah, setelah, setelah kita beli sematu itu, kan pulang. Dan rencana setelah pulang itu, kita bakar-bakar, ya ikan, terus ketela, jagung, dan lain-lain. Karena bakar-bakar biasa malam itu. Mas Fahami itu, ketika sudah pulang itu, masih menggunakan, sepanjang jalan itu, serang mengungkapkan, oh orangnya. Oke, dilanjut. Jadi, Mas Fahami, sepanjang jalan itu, setelah mendapat kosa kata satu itu, oh orangnya. Sepanjang jalan, dia itu, serang, suka bilang, oh orangnya. Berarti gini ya, ketika Pak Siapa tadi yang beli? Ya, Pak Edwin. Pak Edwin, ya, itu kan asli orang daya. Orang daya sangat. Dia memanggil penjual, berkata, oh orangnya, itu dipandang lucu gitu ya. Dipandang lucu. Iya, ini nggak lucu, tapi kosa kata baru biasanya kan dibuat. Iya kan, jadi lucu lah, gitu lah, ibuat lucu. Seperti orang Sunda, dengan orang Jawa Tengah itu kan juga bahasanya kadang ada yang terlihat lucu. Karena apa ya, nggak digunakan sehari-hari, gitu. Terus akhirnya pada malam hari itu, Mas Mu itu selalu mengulang-ulang kata tersebut. Orangnya, orangnya, gitu. Terus, itu kejadiannya di mana itu, di mana? Tepatnya di mana? Yang bakar-bakar apa? Yang bakar-bakar. Yang bakar-bakar di depan kos. Di depan kos. Iya, jadi itu kayak perumahan itu belum jadi. Belum ada yang menghuni, Mas. Belum ada yang menghuni, Mas. Jadi masih sedikit orangnya. Jadi kita di situ, di kos itu. Ketika bakar-bakar itu, Mas Suami masih bilang, oh orangnya, kayak gitu. Padahal kalau kata orang Jawa kan, membakar telah bakar telah kan, kalau malam hari kan sudah memanggil. Memanggil. Iya, mitosnya seperti itu. Mitosnya seperti itu. Ya, mitosnya seperti itu. Ya, Mas Suami ketambahan biasa baru orangnya. Lek, ada orang nggak gitu kan. Mungkin ya karena itu. Mungkin itu. Itu cuma kesimpulan saya aja sih. Posisi itu, Mas Edwin itu moto api. Biasa sih. Bisa kan, orang-orang kebakar-bakar kan moto-moto. Ya, itu posisi moto api, saya kan kebelakangan. Pak Sutarchi itu, nggak tahu kemana kebelakang atau kemana gitu. Ya, itu Mas Edwin bilang gini. Eh, sini, sini, sini. Ada apa, Mas? Lihat dong. Yang diperlihatkan pertama kali, Mas Fahmi. Saya masih mencari kayu di belakang. Di belakang, Mas. Ya, terus saya juga dipanggil sama Mas Fahmi. Reng, sini. Reng, Reng, Reng. Apa Mas? Lihat dong. Ya, ternyata di belakang api itu. Itu ada. Wanita di situ. Ada bayangan wanita. Ada bayangan wanita. Pemakai gaun putih. Kalau tak lihat itu masih gaun ngantin. Gaun itu ngantin. Kalau tak lihat itu masih kayak noni. Tapi ketika kejadian itu sama sekali gak ada penampakan secara nyata. Saya gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Jadi, proses moto Mas Edwin itu juga kayak sengaja. Gak sengaja. Gak sengaja dapet penampakan itu. Penampakan itu. Padahal itu yang setannya itu. Atau makhluk astol. Iya, makhluk itu. Makhluk itu tuh ada di depan bedeng. Dan kalau dilihat lagi fotonya itu ada kayak kayu itu. Kayu. Jadi, setannya itu tembus. Oh, tembus ya? Tembus itu. Tembus itu. Padahal kayu kayak nyerangnya gitu. Itu setannya kayak di sini. Tapi, habis itu masih melanjutkan bakar-bakaran apa tidak? Iya, masih. 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 Orang dayak udah biasa. Udah biasa kalau orang sana. Mas Edwin udah lanjutkan aja kalau masalah. Udah biasa ya? Kalau saya sih pertama kali kan agak. Agak merinding. Uwas-was. Namanya gitu. Oke, setelah itu berarti gak ada kejadian lagi? Atau apa yang terjadi di situ ada apa gitu? Gak ada. Bidak ada. Atau ada cerita bahwasannya tempat itu bekas apa itu gak ada. Gak ada. Gak ada yang tahu. Itu rumah baru. Oh, belum ada yang tahu. Oke, teman-teman. Nanti habis ini ya. Saya akan menunjukkan atau menampakkan hasil foto yang ada di... Yang tertangkap oleh Pak siapa tadi? Pak Edwin. Pak Edwin. Oke. Buat teman-teman. Buat pelajaran saja. Dimanapun tempatnya. Pasti ada yang namanya penghuni selain kita. Kita tetap bersinggungan dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Yaitu makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Hal seperti ini menunjukkan kuasa Tuhan yang amat luar biasa menciptakan sebuah suatu makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Atau di dimensi lain. Oke, terima kasih Mas Habib. Untuk ceritanya. Untuk teman-teman yang masih penasaran. Dengan fotonya. Oke, ini saya perlihatkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.